Langkah mudah mencoblos calon anggota DPR RI pada 14 Februari tahun 2024. Pertama, kenali 5 surat suara yang akan Anda terima dari petugas TPI. Surat suara abu-abu untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Surat suara merah untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Surat suara kuning untuk calon anggota DPR RI. Surat suara biru untuk calon anggota DPRD tingkat provinsi. Surat suara hijau untuk calon anggota DPRD tingkat kabupaten. Kedua, untuk memilih calon anggota DPR RI, bukalah surat suara berwarna kuning, dan pastikan tidak ada lipatan yang tersisa untuk menghindari surat suara batal. Kemudian, temukan partai nomor urut 16 Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo pada bagian pojok kanan bawah surat suara. Ketiga, gunakan alat pencoblosan yang telah disediakan untuk mencoblos pada nama atau nomor. Calon anggota DPR RI nomor urut 1 dari Partai Perindo, TJB, Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi. Lipat kembali surat suara yang sudah dicoblos, dan lakukan pencoblosan pada surat suara lainnya. Apabila telah melakukan pencoblosan pada 5 surat suara yang ada, selanjutnya masukkan surat suara pada kotak suara yang telah disediakan petugas, sesuai jenis surat suaranya. Sampai jumpa di video selanjutnya.